Intro 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 Faham Swastiastu Hari ini saya akan membuat pepes ikan laut Saya akan menggunakan ikan marlin Apa itu ikan marlin? Bagi teman-teman semeton yang belum tahu Ikan marlin itu adalah Seperti itu Teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya Silahkan subscribe, like, share Dan menunjukkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video-video saya selanjutnya Ingat cinta ikan merubali dengan makan masakan Bali Lestarikan budaya Bali dengan melestarikan ikan merubali Teman-teman menyaksikan video saya sampai selesai Wahayu, Om Santih, Santih, Santih Om Mantap Bahan yang kita siapkan sini adalah Daging ikan marlin yang sudah di-filet Kemudian Bawang putih koreng Ketumar buah pala Yang di-oseng-oseng dihaluskan Merica hitam yang sudah dihaluskan Bawang merah goreng Terasi goreng Garam Cabai goreng Daun pisang Dan lidi atau semat Atau mungkin tusuk gigi Teman-teman Juga kelapa Di sini kita siapkan Langkah pertama Ikan marlin kita cincang Halus Kelapa kita bakar Lebih dahulu Diparut Kemudian dicincang Jangan terlalu halus Jangan terlalu halus Yang ada tekstur Nanti di dalam pepes Persiapan selesai Daging ikan marlin Kelapa Kita masukkan garam Secukupnya Cabai goreng Kemudian rasi goreng Kemudian rasi goreng Merica hitam Yang sudah dihaluskan Ketumar buah pala Yang di-oseng Yang dihaluskan Semuanya masuk Kita aduk semua Sampai tercampur rata Sampai tercampur ratat Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Jangan lupa memasukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng Daging ikan marlin tampilnya lengket seperti ini Sebelum dibungkus ada baiknya periksa dulu cek review rasanya Pas mantap Sekarang kita akan membungkus sesuai selera Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita rapikan daunnya Kita akan mengkukusnya kurang lebih 30 menit Sudah 30 menit, inilah dia Pepes ikan marlin ala ketewel Mantap Inilah dia Pepes ikan marlin Dan cara buatnya sangat gampang dan cepat Ini saya butuh waktu dari baru mulai Tapi sambalnya Bawang gorengnya itu sudah ada sebelumnya Jadi proses pembuat ini saja Sampai proses mengukus sampai seperti ini Cuma 1 jam selesai Kita coba dulu Mari bu Yang ini Ya boleh Enak, mantap, gurih Tidak amis Bumbunya pas Lagi, 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 lagi Makan lagi Benar ya Sangat enak Ini digaransi Dijamin enak Ini luar biasa enak Bikinnya gampang sekali Dan rasanya luar biasa enak Ini enak sekali Beneran Tidak bohong Jadi teman-teman semeton Ini patut dicoba Ingat Cintai benar bali Dengan makan masakan bali Lestarikan daya bali Dengan lestarikan benar bali Jangan lupa Subscribe, like, share Bunyikan lonceng notifikasinya Tunggu masakan bali saya selanjutnya Rahayu Om Santih 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 Om Mantap Sekarang 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 Sekarang